Hai semua kembali lagi bersama kami di story script Beberapa bulan yang lalu kita telah mendapatkan sebuah informasi yang cukup membuat semua fans Power Rangers terkejut Pasalnya akan ada season baru dari Power Rangers yang akan menjadi sebuah hadiah untuk spesial hari jadi yang ke-30 Yang akan datang semenjak Power Rangers yang tayang pertama kali di tahun 93 Dengan season pertamanya yaitu Mighty Morphin Power Rangers Dari seris terbaru dengan judul Power Rangers Cosmic Fury yang akan tayang mendatang Tentu dengan banyaknya berita yang beredar di jagad dunia maya Kita masih sangat sedikit sekali mendapatkan informasi resmi dari pihak Hasbro mengenai Power Rangers yang satu ini Namun story script akan membahas beberapa hal tentang Cosmic Fury Nah ini dia beberapa hal yang menarik tentang Cosmic Fury versi story script Tanpa menunggu lama ayo langsung kita simak videonya Namun jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Agar kalian dapat menikmati konten-konten seru lainnya Satu lagi guys jika kalian suka video kami silahkan hit the super like button untuk membeli kopi Terima kasih banyak Perayaan ulang tahun ke 30 Power Rangers Sudah hampir 3 dekade usia Power Rangers semenjak pertama kali tayang di tahun 93 Dan ternyata dengan perayaan ketiga dekade yang Power Rangers jadwalkan akan mendapatkan season baru untuk penggemarnya Dan seri terbarunya ini berjudul Power Rangers Cosmic Fury Sudah dikonfirmasi untuk season terbarunya Power Rangers Cosmic Fury ini akan menghadirkan kembali para pemeran dari Dino Fury Season 2 Serta sutradara eksekutif Simon Benay Bahkan Simon Benay juga membagikan informasi yang cukup penting di akun twitternya tentang Power Rangers Cosmic Fury ini Seperti menginformasikan bahwa seri Power Rangers Cosmic Fury akan terdiri dari 10 episode Dan tayang streaming eksklusif hanya di Netflix Namun mengenamai kapan seri ini akan tayang perdana masih belum ada tanggal resmi dan pengumumannya Namun isu yang mengatakan bahwa Power Rangers Cosmic Fury akan tayang sekitar April tahun 2023 Namun menurut berita terbaru nantinya akan sedikit pengunduran ke musim gugur 2023 Mungkin banyak dari kita di saat pertama kali melihat logo dari Power Rangers Cosmic Fury merasa tidak asing Ya, kenyataannya emang seperti itu Jadi, nama dan logo dari Power Rangers Cosmic Fury ini sangat mirip dengan Power Rangers Dino Fury Dengan nama seris yang sama-sama memiliki Fury serta ikon dinosaurus di logo nama Power Rangersnya Membuat kita menjadi menebak-nebak apakah Cosmic Fury adalah sequel lanjutan dari Dino Fury atau bagaimana Ternyata, seperti dugaan kita sebelumnya, fakta yang membuat kita cukup terkejut selain kemiripan logo nama serisnya Sutradara eksekutif untuk Power Rangers Dino Fury yaitu Simon Benet ternyata sutradaya yang sama untuk Power Rangers Dino Fury Dan tahukah kamu, selain Simon Benet yang kembali menggarap seris ini Ternyata beberapa pemain dari Cosmic Fury merupakan seluruh pemain Power Rangers Dino Fury Dan akan melakukan petualangan melawan penjahat dan pergi keluar angkasa Serta akan melintasi galaksi seperti yang telah diungkapkan oleh sutradara sebelumnya Apakah semua hal itu akan terjawab? Atau hanya cocokologi semata? Tampilan suit Cosmic Fury Bahkan sudah diungkapkan untuk suit asli dari Power Rangers Cosmic Fury Hasbro serilaku pemegang lisensi mainan Power Rangers mengungkapkan beberapa suit dari Power Rangers meski tidak full team Mereka menampilkan suit untuk Cosmic Fury Green dan Cosmic Fury Blue serta Cosmic Fury Gold Dari suit yang digunakan oleh Cosmic Fury Green, Blue, and Gold yang diungkapkan oleh Hasbro Bisa dilihat dari desain helm yang digunakan sangatlah mirip dengan Dino Fury Kemudian untuk setelan badannya terlihat memiliki desain baru yang belum ada dengan tambahan potongan dada Dan aksen perak berbeda dengan Dino Fury yang memiliki desain warna zigzag pada dadanya Dan satu lagi yang sedikit menarik perhatian yaitu dari Cosmic Ranger menggunakan senjata di tangannya Dan setiap Ranger memiliki senjata yang berbeda dan cukup membuat penasaran Kira-kira apa yang akan dilakukan dengan senjata tersebut? Ya, harusnya memang seperti ini Suit dari Power Rangers Cosmic Fury harus beberapa perbedaan yang menyolok dari suit Power Rangers di season D sebelumnya Dikarenakan memang ini sequel yang berbeda dengan Dino Fury karena melakukan petualangan di luar angkasa Kembali menggunakan konsep original Dari informasi yang dikatakan oleh Hasbro bahwa Cosmic Fury akan mengadaptasi footage dari Q-Ranger Untuk rekaman petarungan Megazordnya Dari informasi yang sudah tersebar di internet set utama dari Power Rangers Dino Fury adalah 6 set utama Power Rangers Sedangkan di Q-Ranger ada 12 Rangers Jadi kemungkinan ada Cosmic Fury hanya akan menggunakan sedikit rekaman untuk menutupi kekurangan Rangers mereka Kita juga perlu tahu bahwa Walter Jones dan David Yost akan kembali menampilkan peran mereka Masih seperti yang sebelumnya yaitu sebagai Zack Tyler yang menjadi Black Ranger dan Billy Cranston yang menjadi Blue Ranger Mungkin beberapa dari Ranger yang kembali ini dapat menggunakan beberapa Zord tambahan Mengingat Q-Ranger merupakan sebuah Zord ekstra tambahan Nah itu dia beberapa fakta dari Power Rangers Cosmic Fury yang akan tayang beberapa bulan lagi Untuk merayakan ulang tahun 3DGD Power Rangers Apakah dari beberapa fakta di atas ada fakta yang lain terkait Power Rangers Cosmic Fury yang akan tayang ini? Atau apakah kita sebagai fans sudah tidak sabar ingin menonton seris terbaru dari Power Rangers ini? Jika ada kritik dan saran atau next ide konten yang ingin dibahas silahkan tulis di kolom komentar Oh iya dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Agar kalian tidak tertinggal informasi ataupun update-an selanjutnya Dan ya guys jika kalian suka video ini Admin akan sangat berterima kasih jika kalian Hit the super like button Untuk mentraktir para editor minum kopi Agar bisa edit sampai pagi Terima kasih Akhir kata It's Morphin Time Terima kasih Terima kasih